Sampai jumpa di video selanjutnya. Segitiga Bermuda Puerto Rico, US sebagai titik sebelah selatan Dan Miami, negara bagian Florida, Amerika di sebelah barat Ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari yang sedang bersinar Lalu bayangan yang meneduhinya bergerak sehingga sebagian dari dirinya terletak di tempat panas Dan sebagian lagi di tempat sejuk Maka hendaklah dia berdiri atau meninggalkan tempat itu Dikatakan larangan ini karena tempat seperti itu adalah tempat yang paling digemari oleh syaitan Jadi, apa kaitannya dengan Segitiga Bermuda? Alasannya karena Segitiga Bermuda terletak di perairan Atlantik di pertengahan antara benua Amerika bagian utara dan Afrika Secara mudah, lokasi ini adalah kawasan pertemuan dua arus panas dari Afrika dan sejuk dari Amerika Utara Dengan hadis ini, maka terjawablah misteri di Segitiga Bermuda Perkara-perkara aneh yang terjadi itu Tentu antara lain disebutkan pertemuan antara panas dan sejuk dan istana syaitan yang mungkin tersembunyi di situ Ada sebuah buku yang berjudul Dajjal akan muncul dari kerajaan jin di Segitiga Bermuda Karya Syekh Muhammad Isa Daud dari Mesir Bahwa kawasan bermuda adalah kawasan jin Dimana dari situlah akan muncul Dajjal Jika benar dakwaan buku itu Tidak aneh lagi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu nyata adanya Dan bahkan mendahuli zaman sekaligus Rasulullah SAW membuktikan Bahwa Islam memiliki semua jawaban untuk semua pertanyaan Sementara menurut Syekh Imam Emma Rifatullah Al-Arsi Segitiga Bermuda merupakan titik terujung di dunia ini Di tengah kawasan itu terdapat sebuah telaga Yang airnya dapat membuat siapa saja yang meminumnya menjadi panjang umur Di tempat itu pula Nabiullah Khidir alaihi salam Bertah-tah sebagai penjaga sumber air kehidupan tersebut Syekh Imam berkata kalau penyelamat akhir zaman Imam Mahdi Akan keluar dari goibnya melalui tempat tersebut Dengan menggunakan jubah suci berwarna kebiruan Lalu apa penyebab hilangnya berbagai macam kapal di tempat itu? Menurut Syekh Imam Emma lagi Para iblis dan syaitan tersebut yang tak bisa mendekati pusat kawasan agung itu Maka mereka pun berjaga di sekelilingnya Dan bertujuan untuk menghalangi setiap manusia yang mencoba untuk memasuki kawasan agung itu Atau segitiga bermuda Karena sesungguhnya barang siapa yang bisa sampai ke tempat titik tengah kawasan segitiga bermuda Maka dia akan mengetahui kebenaran alam yang sesungguhnya Banyak orang-orang zaman dahulu yang telah mencoba ke pusat segitiga bermuda Dan kebanyakan dari mereka enggan untuk kembali pulang ke dunianya Menurut sebuah artikel kuno, Raja Iskandar Agung pernah mencoba masuk ke kawasan agung itu Dan sekembalinya mereka mengatakan bahwa tempat itu berpasirkan permata dan berbatukan berlian Tempat yang dipenuhi dengan kabut putih tebal itu sangat indah untuk dipandang Tapi sangat berbahaya untuk didatangi Salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kiamat Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW adalah munculnya Dajjal pada suatu masa nanti Dajjal adalah sosok makhluk bermata satu atau buta sebelah Dan suka membuat dan menyebarkan fitnah Ia juga mengaku dirinya sebagai Tuhan Akibatnya banyak umat manusia yang menjadi rusak akhlaknya Karena terberdaya oleh tipu daya dan fitnah Dajjal Ia hanya mampu dikalahkan oleh Nabi Isa AS Karena itu Rasulullah SAW senantiasa berdoa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal Ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka, azab kubur, fitnah hidup dan saat mati, serta fitnah Dajjal Dalam berbagai hadisnya, Rasul SAW mengingatkan umatnya agar berhati-hati terhadap Dajjal Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada Dajjal Dan Allah SWT tidak mengutus orang Rasul atau Nabi pun Kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan Dajjal Aku adalah Nabi terakhir dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula Dajjal pasti keluar dari tengah-tengah kalian Jika ia keluar sedang aku ada di antara kalian Maka aku akan mengalahkannya dengan hujah dan kemampuanku Jika ia keluar setelah aku tiada, maka setiap orang akan menjadi penolong dirinya sendiri untuk mengalahkan musuhnya Allah adalah penggantiku bagi setiap muslim Hadis Riwayat Ibnu Majah, Ibnu Husayma dan Al-Hakim Dimanakah Dajjal itu akan muncul? Kapan kemunculannya? Bagaimana rupanya? Sebat apa kekuatannya? Berapa umurnya? Dan dimana tinggalnya? Itulah berbagai pertanyaan yang sering diungkapkan banyak orang mengenai sosok Dajjal tersebut Wublahualam Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!